Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas Cara mengubah pusat kontrol di hp pipo Menjadi digeser dari atas ya Nah biasanya kan dari bawah seperti ini Nah disini ada 2 cara ya Untuk memindahkan pusat kontrolnya Pertama dengan aplikasi dan yang kedua tanpa aplikasi Oke yang pertama jika menggunakan aplikasi Kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama OneShade Kalian bisa download aja di playstore Ataupun linknya nanti saya sediakan di deskripsi video ini Oke kemudian disini kita pilih yang versi terbatas yang bawah Jika ada iklan kita skip aja Karena ini aplikasi gratisan ya Kemudian pertama untuk aksesibilitasnya kita aktifkan dulu Kemudian kita pilih OneShade Kita hidupkan ya Untuk gunakan OneShade kita aktifkan Oke kita izinkan Selanjutnya untuk notifikasi di bawah kita aktifkan juga Kita pilih OneShade Kemudian kita aktifkan ya Atau izinkan Oke kita klik izinkan Oke sip jika sudah ini adalah tampilan berandanya Dan pastikan untuk nyalanya hidup ya seperti ini Oke jika sudah langsung aja kita coba Kita geser dari atas untuk menampilkan control center nya Nah sekarang untuk masuk ke pusat control atau control center Tinggal masuk aja dari atas seperti ini ya Nah kita geser aja dari atas ke bawah seperti ini Dan ini tampilannya seperti Xiaomi ya untuk control center nya Dan ini semuanya berfungsi Namun sayangnya untuk control bawaannya masih ada di bawah Jika kita geser masih ada seperti ini Next yang kedua yaitu memindahkannya tanpa bantuan aplikasi apapun Oke disini pusat control nya masih dari bawah Untuk menggesernya ya Dan kita akan pindahkan dari atas Oke langkah pertama untuk memindahkan pusat control nya dari bawah ke atas Disini tanpa bantuan aplikasi apapun Cukup masuk ke menu pengaturan di hape Vipo kalian Oke kita masuk ke pengaturannya disini Kemudian kita geser ke bawah Dan kita pilih navigasi sistem Oke kita klik navigasi sistem Kemudian nah disini masih ada tombol-tombol di bawah ya Kita ganti dengan gerakan navigasi atau dengan gesture Oke kita aktifkan Nah maka sekarang untuk kembali cukup geser dari kiri ke kanan ya Dan di bawah untuk tata letak operasi gerakannya kita buka Kemudian kita pilih yang paling bawah ya Munculkan pusat pintasan dari sisi kanan atas Nah pastikan kalian tercentang untuk bagian pintasannya berada di atas ya seperti ini Oke jika sudah disetting seperti ini kita kembali aja Nah jadi kembalinya cukup digeser-geser ke kanan dan juga untuk kembali homenya langsung dari bawah ke atas Dan untuk pusat kontrolnya sekarang ada di atas seperti ini Jadi cukup geser dari atas ke bawah Dan dari bawahnya sudah tidak hidup ya seperti itu Oke jadi mungkin demikian untuk 2 cara Memindahkan pusat kontrol Vivo dari bawah ke atas Baik yang dengan aplikasi ataupun tanpa aplikasi silahkan kalian boleh coba Semoga videonya membantu Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya